Influenza sekarang ya Kita bahas flu burung terlebih dahulu ya Karena flu burung ini masih keluar juga di Apa itu namanya? Di QNPPD Untuk flu burung teman-teman Di QNPPD itu kita bisa membedakan Ini orang Person under investigation Atau sedang dalam investigation Atau suspek H5N1 Atau dia probable Atau dia confirm Kalau dia person under investigation Adalah Person yang sedang dalam Investigasi Dari public health authority Atau dari Tentang infeksi H5N1 infection Contohnya seperti apa? Contohnya rewind contact Itu masuk ke person under investigation Kalau dia flu burung Berikutnya suspek Kalau suspek adalah Person presenting with Unexpendent agud lower Illness seperti itu Jadi dia Ada infeksi di saluran nafas bawah Dengan demam teman-teman Yang tidak dijelaskan dengan penyakit apapun Seperti itu Dan ini Dan Dia ada kontak dengan Hewan teman-teman ya Dia ada kontak dengan person Atau dengan kontak dengan hewan ya Seperti itu Hewan-hewan terutama unggas Atau dia mengkonsumsi Polti produk Produk unggas-unggasan Yang tidak dikonsumsi Yang tidak dimasak dengan benar Seperti itu Atau ada close contact dengan H5N1 Yang terkonsumsi di hewan ya Atau dia menghandling sample Jadi dia menghandling Sample H5N1 Yang kerjanya di lab Seperti itu Jadi dia ada Gejala infeksi seluruh nafas bawah Ada pneumonia Dan dia ada bedanya ini ya Salah satu saja Ini dia suspect H5N1 Berikutnya Probable Probable adalah Orang yang memenuhi kriteria suspect Dan ditambah lagi Yaitu ada infiltrat Atau evidence acute pneumonia Dari radiografinya Seperti itu ya Atau Positive laboratory confirmation influenza Tapi Insufficiency dari evidence H5N1 atau infection Contohnya seperti apa Contohnya dari rapid test Seperti itu ya Dia bisa konfirmasi Tapi dia buktinya belum cukup kuat Seperti itu Berikutnya Apa yang dikatakan konfirmasi dok Yang dikonfirmasi ini adalah Yang memenuhi probable case Dan Terbukti H5N1nya positif Dari apa Dari isolasi virus ya Ingat kalau virus Dia goal centernya adalah isolasi Atau Bukti positif PCRnya Seperti itu ya Atau dia Neutralization antibody Jadi antibody yang khusus lagi ya Bukan yang rapid test Dia positif Titternya meningkat Seperti itu ya 4 fold atau 4 kali ya Atau greater rise in Neutralization antibody Atau dia micro Neutralization antibody Meningkat ya Lebih dari 1 banding 80 Jadi penulisan antibody Harus di lab yang khusus Bukan rapid test Kalau masih rapid test Masih di probable ya Kalau H5N1 ya Ada yang ingin tanyakan lagi Total sarananya adalah Oseptamifir 2x75 Selama 5 hari Dan jaganya 1x75 ya Kalau nggak ada Kita masuk ke COVID Sekarang ya Kayak penyakit yang lagi Ada sekarang ini COVID ini Sebenarnya dia masih Satu keluarga ya Dia masih satu family Dengan MERS SARS Seperti itu ya Dia masih satu family Karena dia family coronavirus ya Oke Dia ini memiliki Struktur Regiogen Reseptor banding Yang mirip dengan Virus SARS sebelumnya ya Nah dia Reseptornya kemana Dia ke Angiostensin Converting NSM2 S2 Nah S2 ini Dia paling banyak Di paru-paru Tapi dia ada juga Di organ lain Dia di kulit ada Di pembulu darah ada Di jantung ada Di otak ada Seperti itu Cuma dia paling banyak Di paru-paru Itulah kenapa Kejalanya paling banyak Di paru-paru ya Tapi gak menutup kemungkinan Yang lain Karena zaman sekarang ini Sama penyakit Bisa-bisa di covid Seperti itu ya Nah sekarang WHO itu mengklasifikasikan SARS-CoV-2 Di dua kelas Yaitu variant of interest Sama variant of concern Seperti itu ya Variant of interest Atau FOI Adalah Perubahan genetik Yang diprediksi Dapat mengaruhi Karakteristik virus Seperti itu Seperti kemampuan Peningkatan penularan Peningkatan menghindar Dari sistem kekebalan tubuh Atau Atau perubahan Dari respon terapinya Dan telah teridentifikasi Telah menyebabkan Peningkatan jumlah kasus Yang menunjukkan Peningkatan transmisi lokal Atau jumlah kasus Covid Yang signifikan Di berbagai negara Dan menimbulkan Dampak epidemiologis Terhadap kesehatan global Itu variant of interest Berikutnya Apa itu Variant of concern Yaitu adalah Variant of interest Dan menunjukkan Keterkaitan Yang signifikan Pada satu dari perubahan global Seperti berikut Yaitu Peningkatan Gambaran penularan Atau Transmissibility Seperti dia Atau perubahan Data epidemiologis Covid-19 Jadi dia tiba-tiba Terjadi lonjakan Kasus Covid Seperti itu Itu adalah Variant of concern Seperti itu Atau dia ada Peningkatan Verulensi Dan perubahan Gambaran klinis penyakit Atau penurunan Efektivitas Langkah pengendalian Jadi dia bisa Menghindari sistem imun Seperti itu Jadi dia Variant of concern Ini adalah VOI Yang Variant of Interest Yang memenuhi Kriteria salah satu Dari ini Nah yang sekarang lagi Variant of concern Adalah Omicron Teman-teman Dia terbukti Meningkatkan Wave 3 Di Afrika Terus dia sudah Meningkat Terus dia sudah terbukti Bisa menghindari Vaksin Seperti itu Yang Variant Omicron Sekarang ini Itu maksud Variant of concern Manifestasinya Macem-macem Dia bisa demam Bato Pilar jadi tenggorokan Fatih Nyari kepala Sesak Diari Manifestasi Ras di kulit Terus Pokoknya macam-macem lah Covid ini sekarang ya Seperti itu Tapi paling khasnya adalah Demam, batuk Sak nafas Itu paling khasnya ya Dan juga anosmia ini Anosmia ini juga khas ya Seperti itu Nah sekarang diagnosisnya Kapan dikatakan Suspect Yaitu Memenuhi salah satu kriteria Berikut Memenuhi minimal Satu kriteria klinis Dan minimal Satu kriteria epidemiologis Kriteria klinis adalah Demam Atau Demam dan batuk Atau Terdapat demam Batuk Kelelahan Sakit nafas Mialgian Nyari tenggorokan Pileks Nafas Toreksia Mual muntah Minimal Tiga Atau lebih dari tiga Minimal satu Dari kriteria klinis Dan kriteria epidemiologis Jadi ada kriteria klinis Dan epidemiologis Epidemiologis Siapa? Pada 14 hari terakhir Sebelumnya timbul Kejalan memiliki 14 hari Sebelum kejalan Untuk muncul Dia tinggal Atau bekerja Di tempat yang Risiko tinggi penularan Yaitu Dia tinggal Atau kerja Atau lagi main-main Di tempat cluster Seperti itu ya Ini cluster perkantoran Ternyata kantornya Dia jadi tempat penularan Atau dia 14 hari terakhir Tinggal Dan berpergian Di transmisi lokal Yang zona merah Teman-teman ya Atau 14 hari terakhir Dia bekerja Di vaskes Seperti itu Jadi ini masuk ke Suspek ya Seperti itu Dia cuma dari klinis Dan kriteria epidemiologis Berikutnya kita naik Ke probable ya Memiliki salah satu Dari kriteria sebagai berikut Seseorang yang memiliki Kriteria klinis Dan memiliki Diwak kontak orang Dengan kasus probable Terkonfirmasi Atau kluster COVID Seperti itu ya Di kluster COVID tadi Oh sorry Tadi bukan kluster Teman-teman ya Risiko tinggi penularan Seperti apa Seperti ruang tertutup Seperti itu ya Atau kerja Apa itu namanya Kerja di ruang isolasi Seperti itu ya Itu risiko tinggi penularan Tapi kalau dia cluster Ternyata masuk ke probable Seperti itu Kapan disebut cluster Yaitu Sekumpulan individu Bergejala Memiliki kriteria klinis Di tempat waktu Dan tempat papan yang sama ya Jadi pokoknya tempat yang rame-rame Jamaah Nularin penyakit Seperti itu lah kluster ya Oke Lalu Atau dia kasus suspek Dengan gambaran Radiologis Ke arah COVID Yaitu Foto polosnya Ada hasi opasitis Siti scannya Ada ground Glass appearance Seperti itu ya USG parunya Ada pleural lines Ada biline Seperti itu ya Atau ada pola konsolidasi Atau Seorang dengan anusmia Atau agusia Dan tidak ada penyebab lain Dapat identifikasi Sebenarnya tiba-tiba dia anusmia Tiba-tiba dia gak bisa Ngerasa makan ya Seperti itu Atau orang dewasa Yang meninggal Dengan distres pernafasan Dan memiliki Reward kontak erat Dengan kasus-kasus ini ya Seperti itu Itu masuk ke probable Oke Berikutnya Konfirmasi Yaitu adalah Seorang yang nyatakan Positif COVID Dengan kata sebagai berikut Hasil RT-PCR positif Atau hasil RT-PCR positif Dan memenuhi kriteria definisi Kasus probable atau suspect Asimptomatik dengan Antigen SARS-CoV-2 positif Dan memiliki kontak erat Dengan kasus probable Atau terkonfirmasi Berikutnya Kontak erat Siapa yang dibilang kontak erat? Kontak erat adalah Seorang yang memiliki Kontak dengan pasien probable Atau terkonfirmasi COVID Yaitu adalah Kontak tetap muka Berdekatan dengan 61 meter Dalam jangka waktu 15 menit Atau lebih Sentuhan fisik langsung Atau pada yang memberikan Perawatan tanpa Menggunakan APD Sesuai standar Atau situasi lain Yang mengindikasi Ada kontak Berdasarkan penilaian Resiko lokal Yaitu wasok kota Ada yang ditanyakan Sejauh ini Suspect Probable Konfirmasi kontak erat Oke Kalau gak ada Kita masuk ke Berat ringan Kasus Kasus ringan Sedang Berat Kalau dia ringan Dia kejadian non spesifik Seperti demam Batuk Tenggorokan Pasennya masih bisa normal Masih bisa hidup normal Nah kalau dia berat Atau sedang Dia ada penemonia ringan Teman-teman Nah klinisnya adalah Demam, batuk, disnu, nafas sepat Itu sudah ada penemonia ringan Tapi dikini dia Karena tanda-tanda Penemonia berat Atau anak dengan Penemonia ringan Mengalami batuk Atau kesulitan bernafas Tanda-tanda penemonia berat Tadi yang sesuai di awal Tadi Yang kriteria maya Dan minor Berikutnya Gejala berat Tadi Penemonia berat Atau ispa berat Yaitu Frekuensi Pasien remaja Atau dewasa Dengan demam Dan dalam pengawasan Selanapas Di tamas Sudah didikut ini RR-nya 30 kali per menit Setelah penemonia berat Saturasi oksigennya Kurang dari 90 Lalu pasien anak Dengan batuk Dengan kursus pernafasan Dengan si anosis sentral Atau SPO 290 Disitas pernafasan berat Tanda penemonia berat Atau tanda lain Dari penemonia Yaitu Tandikan dinding dada Terus takit Di anosis ini Berdasarkan Gambaran klinis Berikutnya Kapan dikatakan kritis Yaitu Perburukan dengan cepat Menjadi ARDS Dia membutuhkan Ventilasi dengan cepat Seperti itu Jadi onsetnya Baru terjadi Dengan perbulan Dengan waktu 1 minggu Terus ada Manifestasi sepsis Jadi penciptasi scannya Abdomennya ada Opasitas bilateral Teman-teman ya Evocentif lewron Tidak dapat dijelaskan penyebabnya Terus ada penyebab Edemanya gagal nafas Bukan akibat gagal jantung Teman-teman ya Jadi dia Edemanya sudah masif Ini sudah masuk ke kritis Butuh ICU Tata laksananya gimana Tata laksananya beda-beda lagi Yang pertama Tanpa gejala Yaitu cukup isolasi Mandiri aja Teman-teman ya Isolasi mandiri aja Kita pantaunya lewat Telepon atau lewat WA Boleh ya Farmakologinya Boleh Kita obati Mekomorbitnya Kalau dia ada Hipertensi Ada DM Kita obati Terus Boleh kasih vitamin C Dosisnya sekian Teman-teman ya Dosisnya sekian Boleh kasih multivitamin juga ya Terus vitamin D Supplementnya Bisa 400-1000 unit Kalau dia obat 1500 ya Vitoforma K Boleh Tapi sudah Terregistrasi Bepom ya Dan kamu cek dulu Vitoforma K Boleh diberikan apa enggak Oke Nah kalau dia Dajat ringan Kita isolasi dan pemantauan Isolasi mandiri Di rumah Atau fasilitas karantina Teman-teman ya Oke FKTP ini Dari kan proaktif Melakukan pemantauan Jadi kita minimal Sekali kunjungan ya Seperti itu Farmakologisnya Kita berikan vitamin Dosisnya sama Vitamin D Dosisnya sama Kita berikan antivirus Bisa papirafir Bisa Fasilitamifir ya Seperti itu Oke Kita bisa berikan Pengobatan simptomatis Seperti paracetamol Kalau dia demam ya Kalau dia obat Boleh diberikan Ambroxol Atau N-acetylcystine Vitoforma K Boleh diberikan ya Jangan lupa Menyobati penyakit Komorbid ya Hipertensi DN Kalau di derajat sedang Teman-teman ya Kalau di derajat sedang Wajib rujuk ke rumah sakit Yang khusus COVID Teman-teman ya Kalau ke teman-teman di Jakarta Yang rumah sakit Ya Rumah sakit yang Apa itu namanya Wisma Atlet itu ya Itu rumah sakit khusus COVID Kalau di daerah Di daerah sekarang Rumah Asrama Haji Itu diberikan Rumah sakit khusus COVID Kalau di daerah sekarang Normakologisnya Seperti biasa Cek lab rutin ya CRP Fungsi ginjam Fungsi hati Fototorak Formakologisnya Kita berikan Vitamin C Vitamin D Terus diberikan Antivirus Terus antikoagulan ya Menurut evaluasi DPJB-nya ya Biasanya antikulan diberikan Adalah warfarin ya Atau heparin Berikutnya pengelolaan Simptomatis Juga diberikan Memobatan komorbid Berikutnya Derajat berat Untuk kritis Mau gak mau Harus ICU Teman-teman ya Genon promokologisnya Sesuai Terapi Sesuai Perdoman di ICU Terapi cairan Kontrol elektrolit Asumkan kalori Terus Dimonitor Jangan lupa Monitornya banyak Frekuensi nafas Saturasi oksigen PO2 PO2 Analisa Analisa gas darah Teman-teman ya Terus Gagal nafas Juga membutuhkan Ventilasi mekanik Jadi teman-teman Masuk ICU lah Pokoknya ya Gak usah diperdebatkan lagi Oke Jadi rangkumannya Teman-teman Oke Farmakologisnya Untuk pasien yang kritis Sama ya Vitamin C Yang IV Vitamin B Vitamin D Antivirus Terus dexamethasone ya Kita berikan steroid Terus kita berikan Anti-interleukin ya Atau Ini masih Juri debat sih Teman-teman ya Anti-interleukin Kalau misalnya Gak ada Pakai yang ini Teman-teman ya Yang donor plasma itu ya Plasma convalesens Oke Kalau misalnya shock Ya tetap laksana shock ya Tergantung nanti Di ICU nya gimana Ada yang ingin tanyakan Tentang covid Oke Jangan khawatir Nanti itu covid Setelah kalian Lulus UKMPD Kalian intensif Nanti ada Imeri FKUI ya Itu nanti Semua peserta intensif Akan diberikan Pelatihan Imeri ya Seperti ini Gratis Oke Kalau gak ada yang tanyakan Kita masuk ke Checkpoint 5 ya Termasuk dalam kategori Apakah pasien tersebut Seorang perempuan Berusia 50 tahun Meninggal dunia di UGDRS Setelah mengalami demam tinggi Dan sesat nafas berat Berdasarkan penerusuran Lebih lanjut Dua anggota kuat ke pasien Yang tinggal serumah Dengan pasien terkonfirmasi Covid-19 Berdasarkan kriteria Kodiagnosis covid Masuk kemana Oke Dia demam tinggi Sesat nafas berat Dan dia ada kontak Dengan pasien covid ya Ini masuk ke Probable tadi ya Sesuai tadi Teorinya Ini ya Seseorang menulai kriteria Diakonosis klinis tadi Dan memiliki Remoid kontak erot Ya Seperti itu Ini masuk ke Probable Saya ingin tanyakan Sampai sini Gak ada Oke Kalau gak ada Kita masuk ke Evusif lehora ya Evusif lehora ini Intinya Adalah Normalnya Teman-teman Cairan prehora itu Normalnya 0,1 Sampai 0,2 Kilogram berat Perhati Dan dia Di reaksosinya Lebih dari 1 liter Perhati Kalau evusif lehora Dia pasti Produksinya lebih Atau reaksosinya Yang kurang Seperti itu ya Dan sekarang Kita gak tau nih Dia ini transsudat Atau eksudat Seperti itu ya Kita bisa ngeceknya Dari Leg kriteria ini Teman-teman ya Kalau dia transsudat Dia protein Pleura Per serumnya Jadi Kamu Cairan pleuranya Sama cek darahnya Dia protein Pleura per serum Dia kurang dari 0,5 Itu transsudat ya Terus LDH-nya LDH di cairan pleura Sama cairan serumnya Dia di bawah 0,6 Kalau eksudat Dia kebalikannya Di atas ke 0,5 Sama di atas ke 0,6 Penyebabnya bisa macam-macam Kontrasudat Penyebabnya adalah Hipoalbumin Ada CHF Ada perikarditis Seperti itu ya Kalau eksudat Dia biasanya Ada penyakit yang inflamasi Inflamasi Bisa infeksi Bisa autoimun Bisa esophageal ruptur Teman-teman Bisa TB Pokoknya Lebih karar Inflamasi Nah ini Cara baca FF1 Sama FF1 Tadi ya Kelupaan tadi Jadi FF1 Ada force expiratory volume Teman-teman Satu Satu ini maksudnya apa Force expiratory volume Pada detik pertama Seperti itu ya Kalau VFV FFVC Itu adalah Force vital capacity Seperti itu Nah Kalau pada orang normal Teman-teman ya FF1 Lebih dari 80% Nilai prediksi ya Jangan sekhawatir Nilai prediksi ini Dihitung otomatis Soal mesin Kalau FF itu Orang normal juga FFVC1 Lebih dari 80% Nilai prediksi ya Oke Kalau yang force expiratory FFVC Ini nanti Kamu hitung Di peraja ya Kalau dia lebih dari 70% Berarti orangnya normal Seperti itu Nah Kalau obstruksi sekarang ya Sebenarnya ini bisa dilogikakan saja ya Kalau obstruksi Dia force expiratory-nya ya Dia expirasi paksa Satu detik pertama Dia pasti rendah ya Kenapa dia rendah Di bawah 80% Karena dia ada obstruksi Dia untuk nyemburin keluar Dia terhalang oleh obstruksinya Seperti itu ya Tapi Force vital capacity-nya Vital capacity-nya dia normal Seperti itu ya Dia tetap bisa ngeluarin semuanya Tapi dia Ngeluarnya lambat Sehingga di detik pertama Dia force-nya berkurang Seperti itu ya Itu berarti obstruksi Dan dia kalau di FFVC1-nya Per FFVC-nya Dia di bawah 70% Seperti itu ya Nah sekarang restriksi Restriksi itu paru-parunya Gak bisa mengembang ya Jadi paru-parunya tertahan Untuk mengembang Kalau F restriksi Dia force expiration-nya Dia normal Dia kurang dari Kurang normal juga ya Dia kurang dari nilai prediksi juga Karena apa? Karena dia volume udaranya Dia juga berkurang Seperti itu ya Dia abnormal juga Karena volume udaranya berkurang Tapi yang membedakan Dari obstruksi apa dok? Yang membedakan dari obstruksi Adalah nilai FEC-nya Ya Dia kurang dari 80% Nilai predicted Seperti itu Kenapa dia kurang dari 80%? Karena Kapasitas totalnya Sudah kurang ya Jadi vital capacity-nya Dia berkurang Kenapa? Karena paru-parunya Gak bisa mengembang Seperti itu ya Jadi kapasitas totalnya Sudah berkurang Dia bikin force-nya Juga berkurang Dia bikin total Kapasitasnya juga berkurang Tapi dia FEC-1 Per FFVC-nya Dia masih normal Kenapa? Karena dia FFV-1-nya Juga menurun Dibarangnya dengan FFVC-nya Dengan FFVC Intinya Kalau dia atasnya normal Atasnya turun Bawanya turun Dia juga Hasilnya normal Karena dia sama-sama turun Tapi kalau ada salah satu yang berubah Dia hasilnya gak normal Seperti itu aja ya Kapan dikatakan mix Atau combine Seperti itu ya Ini yang parah Dia gambarannya restriksi Tapi Perannya dia di bawah 70 Seperti itu Kenapa dia di bawah 70 Karena dia ada salah satu Yang turunnya gak serempak Seperti itu Jadi dia mix Seperti itu ya Ada yang ingin tanyakan Cara baca Spirometri Atau pengen diulang Ini gak ada ya Oke inget ya Kita tahu mix apa enggaknya Dari FFV-1 sama FEC ini ya Teman-teman ya Oke inget aja Kalau dia turunnya Sama-sama turun Dia pasti normal ya Berarti restriksi Seperti itu aja Oke kalau gak ada Kita masuk ke Bronchiektasis Teman-teman ya Tapi sudah jelaskan Bronchiektasis ini Gejala khasnya Di Apa itu namanya Di Soalnya adalah Seputum 3 lapis ya Oke Mukus Busa Darah Atau Pus Terus Terus dia Gambaran Roten Tolaknya Honeycomb Appirance Ya Tata sana adalah Bronchiektasis Mucolitik Dan antibiotik Karena dia ada Infeksi bakteri Di sini Oke Jarang juga Sering-sering juga Pasien ini kadang Butuh dirujuk ke SPBTKV Untuk diangkat Lobusnya Karena ini tempat Infeksi bakteri Yang sangat baik Takutnya dia Menyebar infeksinya Jadi Kadang juga dilakukan Lobectomy ya Oleh SPBTKV Oke berikutnya Akses paru Akses paru Tadi ada Kavitas Ada kavitas Terus ada Air food levelnya Air food levelnya Ini adalah Pusnya ya Seperti itu Oh gak mau Kita antibiotik Dan renase ya Oke Berikutnya Atelektasis Nah Kempes teman-temannya Paru-parunya Kempes Terus narik Seperti itu Ini adalah Kondisi Tersumbir Bisa kenapa Dia bisa kempes Karena dia tersumbat Berengku sama Tata-berengkulusnya Seperti itu Kejelakasnya apa Dari ronson toraknya Kejelakasnya ya Dia paru-parunya Terselubung semua Tapi dia narik Terselubungnya Seperti itu Dia narik Trakean Harusnya Kalau terselubung Ini kan Trakeanya terdorong Karena ada Karena ada Masat Karena ada Cairan Atau karena ada Udara Tapi ini dia Terus hubung Terus dia terakhir Narik Seperti itu ya Ini atelektasis Oke Dia bisa Karena ada Sindrom Lombus medialis Bisa karena Atelektasis Percepatan Bisa karena Mitra-aklektasis Terlaksananya Suportif ya Fisioterapi Yang kayak gini Enggak bisa dipasang WSD Teman-temannya Enggak bisa dipasang WSD Kenapa? Karena dia Pleuranya Normal Seperti itu ya WSD itu cuma Untuk memberikan Pengobatan Pada yang Kelainan Di Pleurans Oke Medikamentosnya Kita berengkodilator ya Kita buka Berengkosnya Lagi yang tadi Tersumbat Jangan lupa Antibiotik ya Karena itu tempat Tempat bertumbuh Kembang bakterinya Sangat baik Dan mukolitik ya Kita encarkan dahanya Biar dia bisa Membuka jalannya Oke Ada yang ingin tanyakan Saya sejauh ini Gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke 6 Kemungkinan Pasien ini adalah Setuan Nel Usia 40 tahun Diracu ke poliparu Dengan keluhan batuk berdahak Keluhan ini Dirasakan selama Bertahun-tahun Namun bertambah paras Di satu bulan ini Pasien mengatakan Dahanya berbau busuk Keluhan Disertai besesak Nafas Dan nyiri dada Pasien pernah memakan Pemeriksaan sebutu BTA dan TCM Dapatkan hasilnya negatif Pada pemeriksaan Didapatkan TD-nya sekian HR-nya sekian Suhunya sekian Demam Pemeriksaan fisik Dapatkan retaksi Dinding dada Bronchi basah Kasah Di kedua lapangan paru Dokter melakukan Pemeriksaan Ronson thorax Dapatkan gambaran Sarak lebah Hanikom Teman-teman ya Gak usah dilakukan lagi Jawabannya adalah Bronchi ektasis Ada yang ingin tanyakan Saya disini Gak ada Kalau gak ada Kita masuk Tunggu